Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel ya pada video sebelumnya kita sudah melihat simpang susun pamulang juga ruas dari pamulang menuju ke cinere saat ini saya ingin menampilkan cinere menuju ke simpang susun pamulang dan seperti yang sobat keluarga ketahui di area ini sudah masuk tahap finishing beberapa alat berat sudah kembali ke tempat semula jadi kemarin juga saya sudah melihat seperti di bawah ini ya ini adalah fibro yang sedang dikemas ya untuk kembali ke asal jadi sudah tidak ada lagi yang dipadatkan tepatnya berada di bawah jalan pondok cabiraya ini kita lihat ya ada mobil fibro yang sedang dirapihkan dan kondisinya saat ini adalah jalan tol serpong cinere seksi 2 bisa dikatakan hampir selesai ya jadi tinggal tahap finishing pemasangan tiang listrik terus juga beberapa titik juga sudah selesai pemasangan tiang listriknya lalu pemasangan marka jalan terus pemasangan informasi kilometer juga sudah beberapa sudah dipasang tinggal beberapa titik saja makanya disampaikan inilah tinggal tahapan finishing beberapa jalur yang digunakan sebagai jalur kendaraan proyek juga sudah ditutup kembali ya dan juga sedang dikerjakan sebagai tahapan finishing yang juga tadi disampaikan beberapa titik pengerjaan untuk dinding penahan tanah pengecoran juga dilakukan jadi sambil berjalan begitu dan informasinya nanti kita semua akan melihat beberapa alat berat dan juga kebutuhan material jembatan kali pesanggerahan yang akan dikerjakan oleh tol cijago seksi 3 akan masuk kembali dari arah tol serpong cinere seksi 2 jadi ini sambil berjalan finishing nanti ada alat berat juga yang membawa kebutuhan yang untuk jembatan kali pesanggerahan semoga dengan koordinasi antara tol serpong cinere seksi 2 dan juga tol cijago tahap 3 membuat progres semakin cepat dan juga semoga kita doakan tol jual 2 bisa kita segera coba ya karena kalau dari jalur ini ini adalah kita melihat arus terakhir ruas terakhir ruas jalur sebaliknya jadi kalau kemarin kita sudah lihat simpang susun pamulang secara keseluruhan lalu kita sudah melihat ruas pamulang hingga ke cinere dan sekarang kita melihat ruas cinere menuju ke arah pamulang dan untuk informasinya adalah jadi jika jalur ini nanti telah beroperasi untuk sebat kok semua mungkin yang baru bergabung ya jadi jalur ini atau ruas ini adalah menghubungkan jualan antara tol jagorawi atau jagorawi tolrut atau nanti dari arah cimagis cibitung ya nah itu bisa menyambung terus nanti kalau bersambungnya di panaraya itu bisa terus bisa keluar menuju pondok cabe ya gerbang tol pamulang ini adalah gerbang tol terdekat kalau ingin jalur biasa juga bisa menuju ke arah ciputat ke arah pondok indah begitu ya namun jika ingin diteruskan kembali nanti juga bisa bertemu di jalan serpong tangrang lalu bisa juga nanti masuk ke Jakarta otoring route untuk keluar di pondok indah ya untuk bergabung lagi di Jakarta otoring route juga bisa juga ya jadi aksesnya jadi semakin mudah lah pada intinya nanti kalau misalkan sobat logo semua ingin keluar di gerbang tol pamulang pasti nanti akan melewati yang namanya ini jalur atau jalan re martadinata kalau sebelah kiri ini adalah akses menuju ke arah bogor ke arah pondok cabe begitu sedangkan untuk ke kanan ini adalah arah ke arah ciputat seperti yang tadi saya sampaikan nanti ke kanan ini adalah yang saat ini ada kemacetan atau ada kepadatan karena ke kanan ini adalah masuk ke akses gerbang tol pamulang ya mohon maaf untuk penerbangan saya tidak dari arah panaraya seperti yang pernah sudah saya sampaikan sebelumnya karena ada area penerbangan dari airport pondok cabe nanti saya akan tampilkan lagi untuk jalur bawahnya yaitu melalui jalur mobil ya jadi saya sudah coba dari ujung sampai ujung dengan mobil nanti video lengkapnya akan kami tampilkan juga untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe like dan juga share video ini untuk mensupport kami agar terus berkembang dan dengan subscribe sobat logo semua juga mendapatkan informasi paling update terkait dengan tol jordua terutama adalah tol sujago tahap 3 dengan tol serpong cinderi seksi 2 ini ya jadi sementara ini informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan progres yang ada di jordua terkait dengan perkembangan pemasangan tiang listrik maka jalan dan nanti akses yang bisa kita lalui di jalur ini maka sudah saya sampaikan semuanya jadi nanti jalur ini akan mempermudah ke arah bandara Soekarno-Hatta ke arah pelabuhan Merak ya saya sudah coba jalur ini melalui gerbang tol pamulang ya mohon ditunggu videonya nanti akan saya sampaikan sedang pelan-pelan akan saya edit ya jadi nanti akan saya edit saya akan tampilkan untuk jalur dari irbang tol pamulang menuju ke arah pelabuhan Merak kalau ke arah bandara Soekarno-Hatta sudah pernah saya tampilkan silahkan bisa buka di playlist kami road trip atau di serpong cinderi jordua ya coba di road trip juga kalau tidak salah ya baik kita aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan semoga Sobat Keluarga semua sehat dan sukses selalu ya dimanapun Sobat Keluarga semua berada baik dari Sumatera Kalimantan ya terus dari Sulawesi Pulau Jawa Bali Papua semua untuk Sobat Keluarga semua dari warga Indonesia juga mungkin berada di luar negeri ya semoga sehat dan sukses selalu kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh